Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya Sofi Syarif. Sayangnya Pak Kohara Harisantosa harus beranjak sekitar 3 menit dari sekarang. Tapi sebelum Pak Kohara beranjak, saya ingin tanya dulu kepada Pak Syamsul. Pak Syamsul, begini. Melihat tingginya kasus corona pada anak, apa yang kemudian Anda rekomendasikan dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur, kepada pemerintah provinsi, khususnya Gugusugas? Baik, terima kasih. Kami sudah membuatkan bimbauan pada PEMPOT maupun PEMPROG melalui IDI berhubung dengan adanya tingginya angka pada anak ini. Walaupun tidak tinggi pun kita mesti memberikan bimbauan. Pertama, pelayanan untuk kesihatan anak tetap dilakukan dengan standar-standar yang telah ditentukan. Kedua, yang penting karena dulu ada pelarangan. Program imunisasi tetap dilakukan sesuai jadwal. Ini yang mesti di mengerti wadah orang tua pada masyarakat. Ketiga, pada pendidikan pra, misalnya pada Pak Wut dan Deka, itu sebaiknya dilakukan di rumah. Dan pendidikan mulai SD, SMP sebaiknya juga dilakukan dari jarak jauh. Sesuai dengan ketentuan saran-saran dari IPP IDAI, yang beraman pulungan, bahwa mungkin bisa sampai akhir Desember itu. Itu pun harus melalui assessment-assessment lagi. Jadi, saran kami itu untuk kesihatan anak itu, kita mesti lindungi anak-anak kita. Pak Kohar, jadi tanggapan Anda atas rekomendasi IDAI ini, apakah memang sudah sesuai dengan rencana yang akan dibelakukan oleh Gugus Ugas COVID-19 Jawa Timur? Benar, jadi kita yang kita khawatirkan dengan adanya COVID ini, kemudian kita lupa bahwa kita punya pekerjaan rutin untuk mengimunisasi secara program anak-anak kita, dan itu beresiko kalau sampai ini tidak terimunisasi dengan baik, maka kita tunggu akan ada badai pada penyakit-penyakit yang mestinya bisa kita selesaikan dengan imunisasi tadi. Yang kedua juga tentang mereka belajar, mereka harus bisa belajar. Cuma masalahnya adalah, Dr. Samsul, itu saya sudah keliling ke berbagai tempat, terutamanya di gunung-gunung di atas yang kejauhan dari Jawa Timur ini, maka di sana tidak ada itu online-online yang bisa untuk belajar seperti orang kota, fasilitas mereka juga terbatas, sehingga ini tolong diformulasikan dari IDAI apa yang mesti kita lakukan. Kita memang bisa mendekatkan pendekatan lewat kelompok-kelompok masyarakat, tapi memang tidak se-intens ada di Surabaya atau di kota besar. Karena orang tuanya sendiri pun, kemampuan untuk memberikan pelajaran itu terbatas. Termasuk belajar ngaji juga gitu. Ada yang orang tuanya tidak bisa memberikan pelajaran ngaji dengan baik, maka lebih cenderung mereka mau dimasukkan ke pondok. Padahal kalau kita masukkan ke pondok, mungkin harus persiapan dengan lebih saksama. Jadi hal-hal itu sudah kita kaji dan kita sudah telah untuk bagaimana melakukan penerapan-penerapannya supaya semua bisa berlangsung dengan baik dan kita beradaptasi dengan keberadaan dari COVID-19 ini sendiri. Memang butuh kerjasama yang banyak begitu ya, lintas sektor untuk menangani COVID-19 ini, khususnya di anak-anak. Pak Kohar Harisantoso, Ketua Rumpun Tracing Bugus Tugas COVID-19 Jawa Timur, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami tahu Anda harus segera beranjak karena ada acara lainnya. Terima kasih sekali lagi. Saya masih bersama Novita Tandri dan juga Dr. Syamsul Arief. Saya ingin bertanya satu pertanyaan bagi masing-masing narasumber saya yang masih ada, baik Pak Syamsul maupun Mbak Novita. Jadi apa yang harus orang tua lakukan? Apa pendekatan yang harus orang tua jalankan, baik secara sisi medis maupun dari sisi psikologis, untuk menafigasi, untuk membantu anak dalam masa pandemi yang bisa jadi bakal berlangsung masih beberapa bulan lagi? Saya ke Pak Syamsul terlebih dahulu. Spesifik untuk sisi medis, seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Orang tua ya, karena probabilitas untuk tergular pada anak itu sama dengan orang tua, maka orang tua harus mengikuti beratapal-beratapal yang sudah ditentukan. Sebetulnya, principally, saya tidak setuju dengan istilah normal baru. Orang lebih berat ke normalnya daripada yang baru. Sebetulnya, kita hidup pada tatanan baru, bukan normal baru. Nanti orang formal baru, oh sudah normal, normal, normal. Formalnya ditekankan, padahal barunya itu yang penting. Oke, jadi menurut Anda memang harus ada mindset bahwa ini bukan normal, tapi ini adalah tatanan yang baru? Ya, gitu. Efeknya ke anak akan seperti apa, Pak? Kalau kemudian mindset orang tua ini tepat? Ya, kalau nggak tepat mindsetnya itu seperti normal, ya anak-anak terus dilepas gitu kan. Kita lihat di TV, tadi di GBK sudah dibuka itu mulai Jumat, Sabtu, Minggu ini ribuan juta yang datang masuk ke GBK itu, di Jakarta itu. Pertama 500 hari ini mungkin lebih dari 2.000. Dan nggak mau pakai masker, maskerannya cuma di gantung-gantung sini, kayaknya ngobrol. Dan pada orang yang olahraga, yang dia punya virus, itu kemampuan untuk menulakannya tinggi. Karena nafasnya itu menengus-menengus itu lebih kuat daripada nafas orang yang nggak olahraga. Oke, ini juga yang harus diperhatikan oleh orang tua ya. Karena bagaimanapun anak-anak bisa terinfeksi COVID-19. Mbak Novita, dari sisi Anda, dari sisi psikologis, apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membantu anak menafigasi pandemi ini? Saya setuju tuh, tadi dengan Pak Samsul katakan bahwa dengan new normal kita dengung-dengungkan. Sebenarnya manusia kan makhluk adaptif, makhluk yang paling bisa beradaptasi dari semua makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kalau buat saya, anak juga kedua adalah anak itu cerminan orang tua. Jadi kalau orang tuanya adaptif tadi, dengan kasih, dengan sabar, dan tidak menakut-nakutin, dan yang terakhir kita fokus sebagai orang tua kepada hal yang lebih menguatkan hati, apa yang menguatkan hati? Meningkatkan imunitas tubuh, olahraga, bergerak, bersama-sama dengan anak-anak, hindarkan semua makanan junk food, instant food yang dikalen, yang penuh dengan pemanis, perasa, dan lain sebagainya, balik semua kepada habitat kita yang awal, bahwa hidup dengan lebih sehat, lebih tertib. Jadi fokus kepada yang menguatkan hati, jangan fokus kepada yang melemahkan hati, Mbak Sofi. Yang melemahkan hati itu bikin kortisol, loh. Hormon kortisol, hormon yang melemahkan, yang diproduksi di dalam tubuh kita. Kita fokus yang menguatkan, endorfin, dopamin, oksitosin, yang membuat kita lebih positif ke depan. Karena kalau pada saat orang tua, dengan memfokuskan kepada yang menguatkan hati, anak-anak juga akan kuat. Lakukan itu dengan cinta, dengan kasih, dan dengan sabat role play, bisa dilakukan untuk anak-anak batisa dan bangsa. Dan kita sama-sama bergandingan tangan secara virtual, menghadapi pandemi COVID-19 ini, dengan saling menguatkan, bukan menemahkan. Oke, fokus pada yang menguatkan hati, tapi tetap harus disiplin dan taat pada protokol kesehatan, ya Mbak? Betul, hidup tertib, protokol-protokol semua sudah ada di mana-mana, termasuk di PAU, di SD, SMP, SMA. Karena kalau orang tua tertib, orang tua disiplin, biasanya dicontoh oleh anak-anaknya, betul ya? Betul, karena mereka adalah cerminan dan refleksi daripada orang tua. Baik, terima kasih Novita Tandri, psikolog anak dan juga remaja, serta Dr. Syamsul Arief, ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.